Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Irham Ilyas Alvarez NPM 223507108 Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Iliwangi Di video ini saya ingin memelaparkan hasil dari kerja saya mengenai Studi kasus, contoh kasus hukum yang ada di Indonesia Yaitu kasus kartel Yamaha dan Honda pada tahun 2014 Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Mata kuliah hukum dan konstitusi Sebelum kita membahas kasus hukum yang terjadi antara dua brand besar ini Mari kita sedikit flashback Dimana dua brand besar ini merupakan market share terbesar Dalam industri roda dua di Indonesia Berdasarkan data dari asosiasi industri sepeda motor di Indonesia Honda di tahun 2021 berhasil menjumbang penjualan hingga 77% Dari seluruh penjualan sepeda motor yang ada di Indonesia Sedangkan Yamaha berhasil mengesai penjualan hingga 26% Dari seluruh penjualan roda dua di Indonesia Tren motor Matic sudah mulai berkembang di awal tahun 2000an Salah satu yang membuat motor Matic ini fenomenal adalah ketika Yamaha mengeluarkan Yamaha Mio di tahun 2003 Honda pun tidak mau kalah mereka pun ingin meluncurkan lini produk scooter Matic mereka Pada tahun 2006 mereka meluncurkan Vario Lalu untuk menyesal konsumen yang lebih banyak lagi Pada tahun 2007 Honda meluncurkan Honda meluncurkan Honda Beat Yang saat ini kita kenal motor ini sebagai motor suja tua umat Karena laris manis Bahkan hampir tiap hari kita melihat di jalanan Bahkan data dari IC sendiri Dari Januari hingga Mei tahun 2022 Honda Beat berhasil mempunyai penjualan sekitar 966 ribu unit Hampir 1 juta unit Dan ini sangat fenomenal sekali Kalau mungkin teman-teman kita lihat Antara Honda dan Yamaha itu saling bersaing satu sama lain Ketika misalnya Yamaha meluncurkan satu produk Maka Honda pun tidak tinggal diam Mereka pun meluncurkan produk untuk bersaing di kelas yang sama Namun ternyata ada satu kasus yang sangat menghebohkan publik Yang kita kenal Honda dan Yamaha itu bersaing Ternyata di tahun Antara tahun 2014-2015 Ternyata kedua brand ini melakukan kartel Kasus ini bermula ketika Dua CEO dari Alien Tungga Pemegang merek Yaitu CEO dari PT Astra Honda Motor Lalu CEO dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Mengikuti sebuah perlombaan Golf Keduanya bertemu Lalu di sekitar tahun 2014 CEO dari Yamaha itu mengirimkan sebuah email Dimana email tersebut ditujukan kepada CEO dari PTAM PT Astra Honda Motor Untuk melakukan kartel harga sepeda motor skutermatic atau skutik Kartel harga yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda Tentu tidak ada perlawanan Dari bawahan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Indonesia pun terjadi Dikarenakan ini merupakan sebuah pelanggaran hukum Dimana melakukan kartel harga ini merupakan sesuatu yang sangat ilegal Dan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku Kasus ini pun akhirnya masuk ke pengadilan Berdasarkan laporan dari Boy Raja Leman Purban Yang merupakan konsumen dari skutik Yamaha Lalu dari Muhammad Sulaiman Selaku pembeli dari skutermatic Honda Nah dari kasus tersebut Ternyata Honda menaikkan harga motornya Hingga 3 kali lepat Disusul dengan dilakukannya Kenaikan harga motor metik oleh Yamaha Lalu dari pantauan KPPU pula Dari penjualan 1 unit sepeda motor Itu terdapat kerugian bagi konsumen Sebesar 3 juta rupiah Dari kasus yang sudah diajukan ke pengadilan tersebut Keluarlah putusan kasasi dari Mahkamah Agung Bahwa PT AHM dan PT YIMM Melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang praktek monopoli Dan persaingan tidak sehat Pada kartel skuter metik Di kelas 110 hingga 125 cc Di tahun 2014 Pusulan tersebut Memerintahkan untuk PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Membayar denda Sebanyak 25 miliar rupiah Sedangkan untuk Honda sendiri Dia sedikit lebih Ringan Dendanya yaitu Di angka 22,5 miliar Dan uang tersebut harus disetorkan sebagai Kas negara Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen sendiri Sesuatu bisnis Yang dilakukan dengan Cara kartel Itu tentu sangat merugia konsumen Dari Harga yang didapatkan Dari kualitas Lalu juga dari layanan punan jual Dan lain-lain Meskipun tidak diketahui secara pasti Kecurangan yang terjadi Yang terjadi Dalam kartel tersebut Tentu saja Ada sesuatu yang mendapat Merugikan konsumen Terutama dalam harga Seperti yang tadi disebutkan Kerugian dan ditaksir Pada penjualan setiap motor Akibat dari kasus kartel tersebut Bisa mencapai 3 juta rupiah Dan itu saat merugikan konsumen Lalu kita melihat Dalam sisi perlindungan konsumen sendiri Dari kasus ini Ternyata Konsumen kurang mendapat Perlindungan konsumen yang cukup baik Nah Salah satu yang bisa dilakukan oleh konsumen Yang dirugikan dalam kasus kartel Yamaha dan Honda ini adalah Melakukan gugatan secara perdata Ke pengadilan Sebagai penutup Setelah adanya kasus ini Saya secara pribadi Mengharapkan agar Persaingan bisnis Tidak hanya sepeda motor Tapi juga di seluruh sektor Bisa berjalan secara sehat Tentunya Tidak hanya antara Bisnis to bisnis Tapi juga Antara Pihak yang melakukan bisnis Melakukan sebuah Proses Produksi dan lain-lain Dengan pemerintah Semoga terjadi secara Baik Demikian Video ini saya buat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!